Hai semuanya kembali lagi di YouTube channel aku, Sikam Newser Oke jadi di video kali ini aku mau menunjukin ke kalian gimana sih cara-cara untuk komunisinya seperti nampus perjalanan Kan setiap orang kan pasti beda-beda ya Ada yang cuma pake ini aja udah langsung gak mabuk Itu udah langsung mualnya hilang, pusingnya hilang Ada juga yang sampe berbicara pake serempong-rempongnya Tapi masih tetep mabuk Itu video aku yang sebelumnya Tentang cara atas mabuk dengan pakai masker Dengan cara menghidup kopi Ternyata itu album juga yang tidak cocok sama pake kopi Ada yang kayak ala beli gitu pake kopi So disini aku mau kasih alternatif ke kalian cara yang lainnya Nah jadi aku mau mulai dari yang terkecil dulu Itu cara yang paling, cara amper yang paling keringan dulu Mungkin ini gak cocok sih buat kita yang mabuknya itu super duper parah Tapi ya yang namanya mabuk itu ada tingkatannya Jadi ini aku mau mulai dari tingkatan yang paling awal dulu So jadi yang pertama adalah minum antimum Nah minum antimum atau opet Lalu mabuk gitu Kita harus minum dengan jantungnya ya Jangan minum pas kita lagi di mobil Karena kalo kita minumnya pas kita udah di mobil Kebayang dong pasti itu udah langsung Gimana ya Kayak aku aja Kalo tiap minum antimum itu Rasanya kayak langsung menangit Padahal cuma minum antimum aja Kayak sama aja dong kayak obat yang lainnya Tapi gak tau kenapa kalo obat antimum Asimum itu rasanya aku udah kayak langsung pusing Itu kalo aku Tapi bener juga dari orang-orang yang Kalo cuman pake anggung mabuk Mereka itu udah langsung gak mabuk Kembali lagi itu berdasarkan tingkatan mabuknya Yang kedua Ada juga Orangnya yang cuman pake kolio atau Salon pas gitu Terus ditaruh disini Di jidat Ini namanya aku sih jidat ya Disini Terus ditaruh di pusat Karena ada juga yang udah langsung gak mabuk Kalo aku pribadi Aku selalu minum antimum Dan aku selalu kake kolio di Sini Sama di pusat Nah selanjutnya adalah Suntik mabuk Suntik mabuk ini Agak aneh sih ya Aku pernah dateng ke dokter gitu Aku minta di suntik antimabuk Dia bilang Gak ada suntik antimabuk Tapi orang-orang bilang itu Ada Jadi ini nyesal Sejata dong Masa bakatnya juga gak tau Jadi aku agak bingung Dan aku gak pernah membuktikan Suntik antimabuk itu Bisa melatasi Mabuk atau gak Aku gak tau Karena Aku udah Mencoba untuk minta Tapi dia gak masti Dia bilang Gak ada kalo suntik antimabuk Nyil antimabuk itu adanya cuman Obat doang No Udah dong Ya udahlah kalo itu Kasih obatnya aja Dan ternyata pas dikasih obat Aku tertentu Nah selanjutnya adalah Makan buah gerbuk Waktu itu aku pernah ke Ya jaraknya itu Sekitar 45 menit sampai satu jam-an lah Dari store aku Waktu itu ada yang apa namanya Kayak lomba gitu loh Lomba kir Kayak ilmiah gitu Kayak terik Pasti gitu Dan pas aku berjalanan gitu Itu aku Sudah inisiat gitu Aku bawa Blah Gerbuk Gerbuk yang kulitnya Orange Gerbuk Aku mandarin atau apa yang Ketua tersebut itu Terus aku boleh juga yang gede Aku makan Jadi misal ini kulit gerbuk ya Aku suka gini Ini berlangsung sampai Tiba di lokasi Terus sampai pulang juga Naik bis Aku masih tetap di bingga Kalau aku kan Kita tetap Antihon Koyo Terus berjiru Terus aku makan juga Tunggu aja Pasti Pas aku coba Pakai ini Waktu aku ke Aku ke rumah nenek aku Yang diharapnya dari rumah aku Itu sekitaran-kitaran 2 jam Itu gak mentan Itu gak mentan Baru tiba Sekitar 15 kulitan Aku udah nikah Terus abis itu aku jalan Di dong akhirnya Kini waktu itu Aku mau ke senarang gitu kan Aku beli tuh Jerung Untuk aku makan Terus aku Hidup Si kulitnya Dan ternyata Aku masih tetap menunggu Jadi menurut aku Jangan hidup Buah jeruk itu Kalau buat aku Gak ngaruh Si malam Bikin aku Ini Muntah Mungkin Muntah Pas pertama Selanjutnya Udah gak pernah makan lagi Selanjutnya Ini aku udah Dapet tips Dari temen aku Dia bilang Ternyata 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 Apakah ini bereaksi Ternyata 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 Ini selanjutnya adalah jeruk nipis Ini jeruk buah juga Ya kayak untuk menghangatkan diri lah Menurut aku kalau jeruk ini itu kayak sejenis sayur gitu Kalau jeruk nipis itu jeruk nipis bukan jeruk buah Nah jeruk ini diatalkan Jeruk ini sebenarnya itu dicambur pakai air Kayak gini Airnya kayaknya segini aja Segini lebih sedikit dari ini sih Nah kayak gini kan Lebih sedikit dari ini Karena ini rambunan bukan untuk Dingin yang banyak banget gitu enggak Cuma ramuan aja Jadi pakainya sedikit aja secukupnya Nah jadi caranya seperti ini Jadi diperes gini kan By the way jeruk nipisnya masih hijau ya Karena ini jeruk aku udah terlalu Alom Jadi seperti ini Pakainya air apa? Pakainya air biasa aja Dan gak usah pakai air yang panas gitu Henet gitu kalau kayak kita mau bikin bendang Buru nipis itu enggak Karena kan itu terlalu panas banget Makanya udah kayak gini Kita campur nih pakai gula Lainan dikit aja Sebenarnya kayak gini aja udah bisa langsung dominasi Cuma Lainan dikatanya enggak enak ya Enggak ngelor Enggak nunggul Jadi bisa ditambahin gula Sedikit es ya Segini Ini satu sendok kecil Karena ini cuma untuk netralin rasa Dari si jeruknya Diaduk-aduk 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 Diabuk-aduk 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 Ada ikannya Menjel-menjel 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 Bikin Nah kalau udah kayak gini Bisa langsung di Minum Untuk cara ini aku udah serna coba sih Cuman aku masih tetap tutur yang namanya Penetral untuk hidung Ya Karena aku mabuk itu kan karena dari pengaruh peluangan mobilnya Karena dari bau-bau wakinya Dari bau-bau mesin Bau-bau Pokoknya dari bau-bau-bau-bau-bau itulah Mungkin kalau kalian gak suka dipakai cara ini Kalian bisa nih Pakai cara Yang lainnya Karena yang cara ini tuh ada dua Yaitu dengan teh Dan dengan jeruknya lagi Jadi caranya diperas Sama tehnya dikuk aja gak usah banyak-banyak Nah kalau kayak gini kan pasti rasanya gak enak Bisa ditambah pakai madu Sedikit aja Kalau udah kayak gini tinggal diminum Jadi dari cara jeruk ini ada tiga Sebenarnya ada tiga Yaitu dengan jeruk dan airnya aja Atau gak gitu dengan jeruk dengan gula Dengan air Dan jeruk dengan teh Kan rasanya gak enak Kalian bisa coba ditambahin gula atau madu Masuka masuka Nah jadi itu tadi adalah cara-cara Mencegah dari mantu kendaraan Mungkin kalau dari cara ini kalian ada yang Masih mabuk Masih blokkan Nah Pokoknya intinya kita harus semangat Harus Pokoknya harus dilawan Kita gak boleh ngalah sama yang namanya Mabuk Apalagi sama cacian-cacian temen-temen kita Pokoknya harus selalu dilawan Dan meng-suggest Untuk gak maru Kalau sekali gagal jangan terus nyerah Gak mau pakai cara itu lagi Sekali gagal coba lagi Dua kali gagal coba lagi Tiga kali gagal coba lagi Kalau udah empat kali gagal Cari cara yang lain So sampai disini video dari aku Jangan lupa untuk di subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa untuk di aktifkan lonceng pemberitahuannya Supaya aku lebih semangat lagi untuk menuju seribu subscriber Itu bantu aku untuk menuju seribu subscriber dan See you di video aku selanjutnya Jangan lupa di tonton video aku yang lainnya Dadah